Oke lanjutan dari video kemarin, kali ini kita mau bahas tentang Mac nih, Mac OS tentunya. Nah kemarin juga ada update terbaru mengenai Mac OS BigShare 11.7.6 dan Mac OS Monderi 12.6.5 yang memiliki fitur keamanan yang sama dengan iOS 15.7.5. Apakah ada persamanya Bang? Nah kalau secara persamaan sih, secara update yang diberikan itu sama. Jadi sama-sama di bagian EOSurface Acceleratornya. Seperti yang gue bilang di episode kemarin, itu kan berfungsi sebagai keamanan agar tidak ada website yang bisa memakai celah untuk menggunakan memori RAM, sehingga tiba-tiba RAM-nya udah terasa penuh padahal baru buka satu website. Jadi secara update security sama. Terus gimana nih caranya biar update-nya itu aman? Untuk yang mana nih? Untuk yang Mac OS Monderi. Nah sama seperti yang dijelasin Pak Bos kemarin, itu kan ada update iOS juga. Itu kan ada update kota dan juga ada update lewat konvensional ya. Kalau Macbook sendiri itu biasanya kan lewatnya bootable. Kayak gitu. Nah itu untuk buat bootable-nya sendiri ya lumayan ibaratnya jelimet lah. Jadi kalau kalian mau upgrade Mac OS ribet, mending dibawa ke sini aja. Kayak gitu. Jaminannya data aman, terus juga secara update-nya juga kita jamin aman. Tidak ada kehilangan data lah. Karena data kan penting banget. Apalagi di Mac kan kebanyakan kan buat kerja ya. Nah kayak gitu. Jadi secara update ada dua cara gitu. Yang pertama OTA. Tapi wifi-nya harus kenceng. Jangan wifi yang plat mitu dong. Itu biasanya error-error suruh restart router. Nah itu bahaya kalau buat update Mac OS gitu. Takutnya di tengah jalan error, nanti malah nggak ke-install. Nah ketika udah muncul error kayak gitu, ya kalian bawa ke sini aja. Daripada ribet-ribet nginstall kan, mending dibawa ke sini data aman. Kayak gitu. Nah terus buat kaum-kaum yang males buat update nih. Sebenernya ada dampaknya nggak sih Bang? Kalau misalkan nggak update iOS apa Mac-nya itu. Nah kalau menurut gue sih sebagusnya di-update. Karena dari iOS kan ngasih keamanan itu tadi. Kalau pun mau nggak di-update nggak masalah. Cuma kalau ada update yang ada note pentingnya nih. Kayak ini kan termasuknya kan ada note pentingnya nih. Dia ngasih keamanan untuk celah tadi. Kayak gitu. Jadi disarankan di-update. Apalagi ini kan di websitenya MacRumors itu dijelasin banget kalau harus di-update aja. Ya jadi udah pasti ini nutup celah keamanan yang bisa meretas atau menggunakan memori internal. Memori internal. RAM ya sorry. Memori RAM yang ada di device kita kayak gitu. Nah apakah ada kerentanan nggak Bang? Kalau misal iPhone atau MacOS itu atau Mac itu nggak di-update itu? Masalahnya misalkan nggak di-update itu gimana? Nah kalau sepengalaman kita sih untuk MacOS yang jadul pun walaupun nggak di-update itu nggak ada kendala. Kayak gitu aman-aman aja. Cuman baiknya balik lagi baiknya itu ya di-update. Kayak gitu. Kecuali emang nih Macbook-nya tahun 2012 yang dia udah mentok di MacOS Catalina. Nah itu ya emang udah nggak bisa di-update kan? Kayak gitu. Jadi udah pake OS yang emang paling support. Kayak gitu. Terkadang ada emang yang itu bisa pake OS itu. Contohnya ya itu 2012 tadi. Pake Catalina bisa. Cuma dia harus pake SSD. Biar kenceng. Nah kalau kalian punya Macbook yang sama juga kayak gitu. Kalau mau update sarannya itu ganti SSD. Kalau ribet gue kasihnya ya gitu. Nah gue sih kurang-kurang yakin juga nih. Kalian pasti pekatel pengennya nge-update sendiri. Nah kalau misal terjadi kerusakan nih Bang. Atau masalah pas proses mengunduh. Itu solusinya gimana? Nah itu lumayan sering tuh. Yang masuk ke sini gagal install, gagal update. Datanya kan nggak kejamin ya. Apalagi yang SSD-nya nggak bisa dilepas. Balik lagi. Gimana Pak Bos? Solusinya leneh ya. Kalau sama saya jangan terlalu serius. Jadi kalau Macbook kalian nggak terlalu update yang terbaru. Bisa kalian update Mac OS-nya. Bisa nggak. Apalagi kalau kalian datanya lebih mahal dari Macbook-nya. Apalagi kalau datanya lebih mahal dari rumah kalian. Itu tuh penting tuh. Wajib tuh. Wajib tuh tuh. Nggak usah kalian update. Kalau kalian update data hilang. Aduh. Saya pernah merasakan itu sakitnya, Pak. Aduh. Sampai sekarang makin sakit. Tapi masa lalu saya hilang. Aman di. Karena itu masa lalu yang aja begitulah. Jadi kalau data Macbook kalian nggak terlalu penting. Mungkin kalian nggak terlalu penting juga mungkin ya. Jadi kalian update aja nggak apa-apa. Update aja nggak apa-apa. Karena gini. Ini kan security yang memang di dunia maya ya. Yaitu di website. Ya gitu. Memang banyak hacker yang mereka tuh ngambil dari cace. Dari cace makanya kalian semua yang link di broadcast Whatsapp. Pasti kan sekarang kan rata-rata kan kalian pada pakai Whatsapp web ya. Terus ada apalagi kayak muka-muka. Begitulah kalian ada. Bukan apa itu. Ambil sekali. Bukan dua atau apa ini. Biasanya kan gambar-gambar seksi kalian klik. Ternyata itu apk lah. Ternyata itu website yang seperti itulah. Kayak gitu kan kalian klik. Waduh kalian kena tuh. Jadi sebenarnya. Kalau saya mendengarkan. Ini itu adalah pengamanan. Di saat kita. Ngeklik. Atau mengunjungi website yang memang tidak aman. Nah biasanya buat kalian tangan-tangan gatel. Yang suka mencari sesuatu hal yang formasi posisi-posisi baru ya kan. Contohnya apa? 4.4.433 kayak gitu kan. Nah biasanya kalian tuh korban sejati yang loyalitas menjadi korban. Kenapa gue paham? Ya kadang-kadang kan kayak gitu. Kalau saya jadi penasaran boleh cek. Jadi sebenarnya gini. Kalau intinya gini. Ini sih ini opsional ya. Jika kalian datanya gak terlalu krusial banget. Macbook kalian itu seri-seri terbaru. Update aja. Update aja gak apa-apa. Tapi kalau Macbook kalian 2016, 2017. Sering kali tuh kayak gini. Macbook kalian jadul datanya lebih mahal dari rumah. Itu biasanya rata-rata kayak gitu. Udah gak usah pikiran update. Diemin aja yang penting data lu aman. Nah bagi orang-orang jadul yang seperti kadang kayak gue juga kadang kayak gitu. Datanya diamanin, di cloud. Atau paling aman lagi data masukin ke flash disk, hard disk kita. Simpen di bawah bantal atau di bawah kasur. Udah paling aman tuh. Offline gak ada internet. Gak mungkin kena hacker. Nah biasanya terkadang tuh kayak gini. Sekarang itu kan udah makin cagih ya ada. Mungkin chat GPT bener gak? Dengan pengguna chat GPT semua kan. Terus sekarang itu website itu makin cagih. Makin berat-berat juga. Kenapa sekarang itu? Sebenernya iPhone-iPhone kalian, Macbook-Macbook kalian yang lama. Buka website sekarang kadang berat bener gak? Itu karena apa? Kalian tuh harus ganti iPhone-nya. Ganti Macbook-nya. Agar apa? Mampu untuk nge-load dengan coding-coding sekarang yang baru. Karena sekarang tuh banyak update. Nah tujuannya Apple ngeluarin MacOS yang terbaru. Terus tadi iOS. iOS yang terbaru. Itu ya sering terbaru. Kenapa? Sekarang itu banyak sekali perubahan di dunia website. Betul. Nah tujuannya adalah apa? Berkembangnya dunia website. Website makin bagus, makin kenceng. Tapi kalian bukan lemot karena HP kalian harus upgrade. iOS kalian harus upgrade. Keamanannya makin disitu banyak sisipan-sisipan yang berbahaya. Makanya Apple ngeluarin update. Ini semuanya baik. Semuanya baik. Update lebih baik. Tapi kalau kalian hanya mengunjungi website yang ternama. Yang udah pasti-pasti aman-aman aja, Pak. Aman-aman aja. Karena snifing itu biasanya dilakukan. Website besar pasti melakukan snifing juga sama. Melihat kita cacanya. Kita tuh pake apa. Kita itu OS-nya apa. Kita tuh lokasinya dimana. Mereka sama. Snifing-nya juga sama. Cuman kalau website besar, snifing-nya tuh positif. Untuk meningkatkan rating kita itu paling banyak tuh di negara mana. Terus device-nya pake apa. OS-nya pake apa. Umurnya berapa. Kayak gitu. Itu snifing-nya positif. Tapi kalau orang-orang bajingan-bajingan seperti itu. Itu snifing-nya itu buat gak positif, Pak. Kayak gitu. Jadi sebenernya untuk kesimpulan yang hari ini. Kalau kalian tidak terlalu beresiko untuk di website-website yang aneh-aneh. Gak usah update. Tapi kalau kalian selalu melakukan resiko. Karena untuk mencari posisi-posisi baru tersebut. Ya kalian harus update. Minimalnya kalian terlindungi dari snifing-snifing website-website tersebut. Karena yang tadi Bro Adi sampaikan. Dia masuk ke RAM. Kalau udah namanya RAM. Itu kan tempat mikir ya. CPU. Snifing-nya masuk ke data. Yang terkadang kalian tiba-tiba ada telepon. Ini saudaranya ini ya. Kadang kan kayak gitu kan. Oh iya. Tiba-tiba kalian di email atau apa. Muncul iklan apa-apa. Itu sebenernya itu dari situ. Karena masuk ke RAM. Akhirnya dia masuk ke dalam sistem. Bisa tahu semua isi dalam celana dalam kita. Jadinya kayak gitu ya. Dia seperti itulah. Kayak gitu lah. Jangan saya menjelaskan terlalu dalam. Karena ya begitulah. Oke. Nah daripada kalian kenal snifing. Snifing. Snifing ya. Mending beli HP baru. Kayak ini nih. Ada iPhone 12 Pro. Dan 12 Pro. Kayak gitu. Jadi ini juga kita ada device ya. Kalau kalian mau apa namanya. Device yang terbaru. Ada juga tenang. Tinggal chat admin kita. Ada di bawah link Whatsappnya. Kayak gitu. Kita ada ready stock. Untuk device baru ada. Second juga ada. Kayak gitu. Tapi ya bagusnya ya baru lah masa. Yang second. Apalagi yang iPhone 6. Ya yang baru lah. Kayak gini nih. iPhone 12. Masih oke banget buat konten. Kameranya bagus. Journey. Mode malamnya oke. Kayak gitu. Ini harganya gak kaya data yang saya ke rumah itu ya? Ya kalau data sama harga rumah itu. Ini masih mampu lah gue dibeli lah. Oh ini ya udah jam 3. Mau kemana bos? Biasa. Waduh. Bapak Menteri sudah menunggu. Terima kasih sudah dikunjungi bos. Nanti jangan lupa ya bos. Sponsor. Luar biasa ini guys. Kita kedatangan. Yang pemilik akun ini guys. Nah mungkin untuk berita kali ini cukup sampai disini aja. Buat kalian yang mau tanya-tanya seputar kerusakan Apple. Kalian bisa langsung aja si kolom komentaris. Bawah nih kalau kasih linknya. Jadi kita bisa bantu jawab. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain juga tentang iOS. Kayak gitu. Boleh di kolom komentar. Ataupun di Instagram. Ataupun di WhatsApp. Boleh banget kayak gitu. Karena kita ya saling diskusi juga disini. Karena kita belajar ilmu itu gak ada berhentinya. Betul. Nah buat kalian yang suka konten seperti ini. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. Ke grup keluarga. Ke grup apalah terserah gitu. Jadi grup keluarga itu gak melulu-melulu-melulu-melulu politik. Apalagi aduh bayang. Nah oke sampai jumpa di segmen tanda berikutnya. Bye.